Nasib beruntung tapaknya tengah mengikuti ex-pemain asing dari Persebaya Surabaya, yakni Manu Zalilov. Manu Zalilov sendiri merupakan pemain asing Persebaya Surabaya pada gelaran Liga 1 2019-2020 lalu, di mana ia berhasil membukukan 8 gol dan 7 asis saat berseragam baju liju. Kini Manu Zalilov telah ringkang dari Persebaya Surabaya dan langsung gacor bersama klub barunya, yakni Istiqlal yang berlaga di Liga Tajikistan. Bersama Istiqlal, Manu Zalilov berhasil menjadi top skor pada gelaran musim 2021-2022 lalu dan menjuarai Tajikistan Super Cup bersama Istiqlal. Bisa dibilang Manu Zalilov mengalami peningkatan karir setelah ringkang dari Persebaya Surabaya tersebut. Torehan Manu Zalilov yang ia raih di Istiqlal tampaknya juga sudah melampaui torehan-torehan yang ia raih saat berlaga di dua klub Liga Indonesia, yakni Sriwijaya FC dan Persebaya Surabaya. Terima kasih.